Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPU RI yang dilayankan ke Pengadilan Tentang Usaha Negara ini terkait akibat dari pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden di pemilu presiden 2024 yang mana ini berdasarkan peraturan KPU yang diubah tanpa melalui proses di DPR ini juga berkaitan dengan proses perubahan peraturan di makam konstitusi tentang batas usia pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden begitu nah selain dari terkait dengan adanya perubahan aturan yang ada di KPU ini tanpa melalui proses di DPR juga nah ada alasan lain ataupun juga hal-hal yang menjadi gugatan dari PDIP terhadap KPU ini terkait dengan adanya penggunaan sumber daya negara dari menguntungkan paslon Prabowo Gibran diantara paslon capres-cawopres lainnya serta hasil perolehan pemilu presiden dan wakil presiden pada PILPR 2024 lalu nah hal ini dinilai oleh PDI Perjuangan ini menyalahi aturan kemudian juga melanggar etik sehingga memang ada langkah-langkah hukum yang ditempuh tadi ketua tim hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gaius Lumbun menjelaskan bahwa pihak PDI Perjuangan memang sudah menerima putusan dari bakal bakal konstitusi terkait dengan sekretar PILPRES namun memang masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh PDI Perjuangan ini tujuannya bukan untuk membatalkan ataupun juga menggugurkan pencalon atau pelantikan maksud kami pelantikan dari presiden dan wakil presiden yang terpilih namun ini untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan dalam proses pemilu yang digelar di tahun 2024 ini lebih lengkap paskalis dan saudara berikut pernyataan dari ketua tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gaius Lumbun yang telah kami rekam sebelumnya tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan MK yang final and binding kemudian erga omnes artinya itu sudah berakhir disitu dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah kuatnya kami itu sudah betul didismisat disebut layak artinya dapat dipahami onremata overheadnya oleh KPU dan jajaranya tetapi nanti persen memastikan itu kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan MK sudah disebutkan dia final kami menghormati juga namun esensi di pusat itulah yang kita harapkan kalau ditemukan onremata overhead oleh KPU maka rakyat yang diwakili di Senayan di legislatif yaitu MPR wadahnya seluruh rakyat yang mempunyai keapsan berpendapat itu ada di sana diwakili itu nah dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan mungkin MPR tidak mau melantik ini yang perlu dikuat pengalaman saya dua periode saya di DPR, di Komisi Hukum dan memimpin beberapa pansus tentu pansus ini punya hak untuk memanggil melakukan penyelidikan penyelidikan atas tindakan pemerintah itu undang-undang konstitusi bahkan itu menjamin artinya itu bisa berlanjut ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ muarain tetap ke MPR ya kemudian sidang hari ini merupakan sidang perdana yang digelar tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat memang agendanya ini pendahuluan atau pemeriksaan terhadap berkas gugatan dari penggugat begitu maksud kami nah memang sebelumnya juga sudah melewati proses disemisal proses atau juga pemeriksaan apakah berkas-berkas gugatan tersebut ini layak untuk disidangkan ataupun juga untuk diadili nah memang dari PT UN menyatakan bisa diadili nah hari ini agendanya nanti akan ada pemeriksaan kemudian juga dari PT UN ini akan memberikan masukan kemudian juga petunjuk begitu untuk memberikan masukan untuk kesempurnaan materi gugatan untuk mendapatkan informasi awal seperti halnya siapa memberi kuasa kemudian siapa yang menerima kuasa bentuk apa saja yang diajukan di persidangan dan memang sidang hari ini bersifat tertutup tadi sudah berlangsung berarti kurang lebih hampir 2 jam paskalis dan saudara sidang perdana gugatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap KPURI yang digelar di PT UN Jakarta jadi kita masih menantikan bagaimana kemudian nanti setelah selesai menggelar sidang pertama nanti apa hasilnya kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan agenda lainnya tidak lupa juga nanti akan menghadirkan saksi kemudian juga ahli dan juga proses-proses ataupun juga langkah persidangan lainnya setelah melewati sidang perdana atau sidang pendahuluan hari ini paskalis terima kasih Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan langsung melaporkan dari PT UN Jakarta